Al-Fatihah 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 yang lebih dekat kepada agama itu persentasenya lebih sedikit daripada orang yang jauh dari agama artinya, mungkin nanti Bapak Ibu jangan ganti tau dari hotel menuju ke mesin Aksa kita lihat banyak perempuan yang tidak pakai jimba dan pakaiannya masih terbuka dan itu seperti pemandangan yang biasa bagi mereka padahal di wilayah haram di respon dengan keadaan Mekah sama Maginah sangat jauh kemudian anak-anak Buddha juga penampilan-penampilan dari rambut segala macam tapi tidak semua ya bahkan saya hitung jari bisa melihat anak muda yang berjenggot di sana sampai saya pernah datang di satu tempat gitu ada satu orang keluar berjenggot kemudian Rasulullah mereka tidak jarang sekali amalkan begitu lewat saya tepuk pundang saya tiga hari sini gak lihat orang berjenggot dia bilang ada komunitas di sana jauh dari musim Aksa juga sama perempuannya jilbat-jilbatnya cuma minit-minit saja kalau kita kalau kita pakai hijab syari di sini mungkin itu bisa dihitung jari di sana gitu kan mereka ini Arab Saudi itu kan dari keluarga Yahudi Masa dia tahu kan Sa'ud ini Alu Sa'ud ini ini adalah keluarga Yahudi silsilah mereka kepada keluarga pedagang Yahudi dari Irak mereka datang dengan cara atas nama pedagang semacamnya lalu pengusaha-pengusaha kabilah yang ada mereka racuni mereka bunuh mereka dengan kejahatan mereka ya dan kemudian perempuan-perempuan hijas mereka nikahi lahirlah anak dari anak-anak ini mereka bangun dinasti namanya dinasti Al-Sa'ud dan ini yang kerajaan Arab Saudi sekarang pengakuan ini langsung disampaikan oleh Raja Faisal waktu di Washington sehingga kemudian di Washington Post ya tahu gencatan senjata kemarin yang akhirnya mereka lakukan dengan Israel kesepakatan itu dia sepakati dari mana? di tanah perang? enggak di hotel bintang 5 bro di Qatar hidupnya Qatar adalah negeri yang terkenal memelihara para kelompok-kelompok teroris dan para da'i-da'i yang mengajarkan terorisme Qatar sama Turki syaitan ini saya enggak tahu jadi dari Mesir ini tokoh-tokoh yang membawa pemikiran membunuh diri jihad dan lain-lain diusir dari Mesir ditampung semua sama Qatar tuh wah jadi makanan dia tuh Kordowi Omar Abdul Ghafi dari Mesir ditampung semua dia punya acara di TV acara live acara siaran TV judulnya Fikhut Zawrah Fikih Revolusi kata acaranya kemudian acara ada satu acara yang membawakan kebijakan-kebijakan negeri-negeri kaum muslimin terutama Saudi kemudian dicelak-celak abis dan ini di TV umum pada mereka dicelak-celak abis penguasanya lucu juga dari Ustadz Riyad Bajri ini ketika beliau nantang Mubahalah tapi Mubahalahnya beda dengan kontennya Mubahalahnya untuk yang menuduh bayaran dari Yahudi kurang lebihnya begitu lah ayo datang ke Tangerang Selatan cari pengajian Riyad Bajri kalian akan mudah ketemu kita Mubahalah laknat Allah atas saya atau atas Mubahalahnya bukan itu Ustadz Mubahalahnya itu tentang tuduhan Antum bahwa Hamas itu Syia kan begitu bahwa Hamas itu buatannya Israel kok melebar jadi tuduhan terhadap dirinya ini Mubahalah diri ini kan yang mau sampai kepada tampu kekuasaan di Filistin ini Hamas kan ya sekarang ini iya gak? Hamas apa Al-Fatah? gak tau juga kan Allah halang kelompok-kelompok ini kelompok yang jauh dari Hidayah kelompok-kelompok yang menjual nama Islam justru menjual darah Palestina untuk mencari darah rakyat Palestina untuk mencari keuntungan sendiri oke Hamas ini keluarnya si Ismail Haniya itu dia tau dia menyerukan jihad di Palestina dan rakyatnya mati di bantai dianya berada dimana? di Hotel Bintang 5 di Qatar kurang ajar gak? kurang ajar si Ismail Haniya rofidoh dia ular mereka teriak-teriak jihad dan nyebarkan penderitaan rakyat Palestina dengan video-video yang ada ini untuk merauk keuntungan untuk mereka dan sumbangan-sumbangan tersebut akhirnya terarahkannya ke mereka mereka habis anen ini dengan dibantainya para rakyat Palestina saya pribadi gak pernah bertemu dengan Ustadz ini Ustadz Bejre Barji atau saya gak tau nama tepatnya tapi saya ingin mengingatkan dan tidak perlu diingatkan pun Antum tau lah Ustadz ya bahwa semua perkataan Antum itu akan dipertanggung jawabkan dan kalau ribuan orang itu mengaminkan informasi dari Antum terus mereka menyebarkan informasi dari Antum itu namanya dosa jariah demonstrasi ini haram demi Allah gak pernah dihalalkan di syariat Islam dan lihat demo dari zaman ke zaman berapa ribu kali dengerin berapa ribu kali demonstrasi untuk Palestina dilakukan di setiap negeri di muka bumi iya gak oke kondisi Palestina mendingan kok bisa ada orang muslim iya Hamas itu yang mulai duluan memang dia tuh buatannya Israel gara-gara Hamas nyerang buatan Israel dan ngomong dengan nyata loh ini buatan Israel ini kan orang mau misu tapi gak boleh ya gimana ya mau misu tapi masih saudara ya nah dia ini buatan Israel sengaja dia nyerang Israel supaya Israel nyerang balik lagi dan meluaskan kamu tau dari mana kalau